Halo, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dapan Mulifah di Mulifah Channel. Oke, sudah beberapa hari ini saya tidak membuat konten karena kita sibuk habis lebaran. Ya kan? Jadi ada beberapa hal yang membuat saya tidak membuat konten. Kali ini saya akan membahas tentang lembah anai. Nah, lembah anai ini sebuah pemandangan yang indah, air terjun yang indah yang berada di negari Singgalang. Lembah anai, air terjun lembah anai yang kita lihat sehari-hari orang Minang pasti tahu lah. Kalau lewat dari kota, dari daerah Pariaman menuju ke Tanah Panjang, pasti melewati itu. Nah, itu adalah keindahan alam yang ada di negari Singgalang. Salah satu air terjun dari tujuh buah air terjun. Jadi ada enam buah air terjun lainnya yang bisa kita nikmati berjalan sekitar dua jaman. Jika kita lelah atau penat, kita bisa melihat pemandang sekitarnya yang indah. Nah, di situ juga ada real kereta api tua yang sangat bersejarah sekali. Dalam waktu beberapa bulan kebelakangan ini, memang lembah anai ini pernah mengamuk. Nah, air terjun lembah anai ini pernah mengamuk dan akhirnya sempat meluap kemana-mana. Nah, itu juga sudah sering terjadi dari zaman dulunya. Saya akan membahas tentang di balik keindahan semua ini ada kisah misteri. Ada kisah yang sangat memilukan tentang pejuangan-pejuangan rakyat Minangkabau melawan penjajahan Belanda. Nah, bagaimana cara orang Minangkabau ini mengerjakan jalan agar tembus ke padang panjang, ke dataran tinggi melalui jalur ini. Mika itu, diadakannya kerja paksa oleh orang Belanda. Nah, dan bagaimana perlawanan di agresi militer 2, perlawanan orang Minangkabau. Jadi, banyak sekali kisah-kisah pilu yang berada di balik berdirinya perusahaan lembah anai ini, yang sangat indah yang kita lihat sekarang ini. Lembah anai ini dibangunnya sekitar tahun 1922. Jadi, mulai dari situ, kita sudah bisa menikmati pemandangan di daerah situ, di daerah Gunung Singgalang ini. Oke, jangan lupa di-subscribe dulu, di-like, di-comment, lalu di-share jika ini bermanfaat buat semuanya. Karena sedikit sekali yang mengetahui tentang kisah kelam di balik wisata lembah anai ini. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja. Kisah lembah anai dari kerja paksa hingga basis perlawanan rakyat Minang. Saat membangun jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dan Padang Panjang melalui lembah anai, menurut Elizabeth E. Grave dalam asal-usul elit Minangkabau modern, Respon terhadap kolonial Belanda, abad 1920-2007, masyarakat dikenai kerja paksa dan para pekerja harus menempuh waktu berhari-hari menuju proyek pembangunan jalan tersebut. Jalan tersebut menghubungkan Padang dengan dataran tinggi di Padang Panjang melalui lembah anai, sebuah jalan sempit melewati aliran batang anai. Jalan tersebut akan memungkinkan transportasi barang-barang dalam jumlah yang besar dan membantu menghemat ongkos pemerintah dalam bersaing dengan pedagang pribumi, tulis Grave. Panjang proyek jalan anai sekitar 10 mil atau sekitar 17 kilometer. Di banyak tempat, para pekerja harus menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi arah jalan. Para pekerja memang dikerahkan dari sejumlah daerah di kawasan itu sebab penduduk setempat jumlahnya tak seberapa. Pada masa itu, tidak ada lahan yang cocok untuk pertanian sehingga tak ada kampung atau negari. Belanda mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua penduduk untuk ikut kerja paksa, kecuali perempuan, orang jompo dan pemuka agama. Kepala negari dan angkulareh, pemimpin wilayah dalam era tanam paksa, bekerja melalui penghulu suku mengurus tenaga kerja ini. Setiap orang membawa makanannya sendiri-sendiri, mereka juga harus menyiapkan sendiri peralatan kerja dan transportasi menuju tempat kerja. Seperti peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, sejak dulu jalan di kawasan ini sering mengalami masalah karena hujan besar, menyebabkan tanah longsor yang menutupi badan jalan. Untuk menutupi biaya ini, Belanda mengeluarkan peraturan kepada para pengguna jalan untuk membayar retribusi sebesar F-6 setiap tahun yang dikenal sebagai kofgel dan uang lewat. Selain proyek jalan raya, kawasan ini juga dilintasi jaringan transportasi kereta api, dan pembangunannya lagi-lagi sangat bergantung kepada para pekerja yang berada di negari yang berada di dataran tinggi. Pada masa kekuasaan Jepang, terjadi kecelakaan kereta api di lembah anai yang banyak memakan korban. Sementara di masa revolusi, tepatnya saat agresi militer Belanda II, kawasan ini menjadi basis perlawanan para pejuang republik untuk menghambat laju pasukan Belanda yang hendak menuju Padang Panjang dan Bukit Tinggi. 19 Desember 1948, mereka mengepung garis pertahanan utama Indonesia di lembah anai yang terletak antara kayu tanam dan Padang Panjang. Tetapi, mereka menemukan perlawanan sengit karena pasukan utama republik dipusatkan di bukit-bukit di atas celah anai yang terjal dan sempit. Tulis Andre Kahim dalam Dari Pemberontakan Keintegrasi Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998. Para pejuang republik juga menghancurkan jembatan-jembatan dan menumbangkan pepohonan untuk menghambat gerak maju pasukan Belanda di lembah tersebut. Tak hanya itu, sambil perlahan mundur, mereka juga menghambat pasukan Belanda lewat para penembak yang bersembunyi di celah-celah perbukitan. Jadi seperti itu kisah tentang lembah anai. Jadi ada kisah kelam perlawanan Republik Indonesia, perlawanan tentara Republik Indonesia yang ada di Sumatera Barat untuk melawan penjajahan Belanda. Ketika itu, sampai maju mundur di perbukitan, menyebar kemana-mana, dan banyak sekali yang gugur sebagai pahlawan Republik Indonesia. Semoga tayang ini bermanfaat buat semuanya. Jika ingin berkomentar, berkomentarlah dengan baik. Nah, jangan lupa, biasakan menonton sampai habis. Oke, brel. Seperti biasanya, Majulah Minangkapau, Majulah Indonesia, selalu di Mulifah Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!